Ini manipulatif tantrum nih Bang. Ini udah jadi nih mikroaktif. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Ayo Raffello makan dulu, nak. Makan dulu. Makan dulu, Raffello belum makan? Sedikit aja, sedikit aja. Nih ayo, ayo. Iya makan sendiri, coba makan sendiri. Makan sendiri please dong. Gue mau. Aduh Ibu Pintar nih, kayak gini nih. Suka repot kan kalau sama anak-anak yang ngalamin Raffello gini. Gerakan tutup mulut. Atau bahasa gola GTM. Aduh Ibu Pintar aku suka pusing nih. Ibu Pintar pasti juga ngalamin hal yang sama kan. Kalau misalnya ngalamin seperti ini. Tapi jangan khawatir Ibu Pintar. Karena kayaknya nih aku bisa kasih tips. Buat anak-anak yang suka melakukan hal yang Raffello tadi nih. Gerakan tutup mulut. Seperti apa? Ini. Hai Ibu Pintar. Sekarang kita mau masak. Tentu-tentu sekarang kita mau masak apa sih? Oh kita mau masak mie hijau dari sayuran. Tuh Raffello lihat tuh warna mie-nya hijau. Kenalan dulu dong kita sama. Iya kenalan dulu. Talita. Iya iya. Mbak Yenian, panggilnya Mbak Yenian. Iya. Kok mie-nya bisa hijau? Iya dari sayur, sayur bok chai. Daul dari bok chai. Iya. Berarti sebenarnya bagus juga nih buat anak-anak. Iya kan anak-anak suka bak mie. Iya benar-benar. Jadi nih Ibu Pintar salah satu tips juga nih. Kalau misalnya anak-anak yang susah makan sayur. Kita bisa ganti makanannya kayak gini nih. Karena mie mereka suka tapi sayur mereka susah makannya. Kita kasih mereka mie yang terbuat dari sayur. Iya benar. Oh gitu. Terus ini cara masaknya gimana nih Mbak Yenian? Nah sekarang kita masak. Sama banget nih Raff. Lihat tuh. Oh jadi ini kita rebus air dulu ya. Iya. Uh nodalnya warna hijau. Nah ini Mbak Yenian aku mau tanya. Ini cara bikin mie yang seperti ini tuh gimana sih? Jadi buat ibu-ibu di rumah nih, ibu pintar di rumah kalau mau praktekin bisa. Mie hijau dan sayurnya di blender. Caranya gampang ibu pintar. Haluskan sayur sawi dengan 150 ml air. Setelah halus, saring jus sayurannya. Campurkan 1 butir telur dan jus sawi hingga 200 ml dan tambahkan 1 sendok makan garam. Aduk merata. Masukkan campuran jus sawi dan telur sebanyak 200 ml ke tepung. Aduk hingga kalis. Jika belum kalis, tambahkan 50 ml jus sawi lalu aduk hingga kalis. Diamkan adonan selama 15 menit sambil ditutup menggunakan kain lembab. Setelah 15 menit, bagi adonan menjadi 6 bagian lalu giling. Giling adonan hingga ketebalan yang diinginkan. Oleskan tepung tapioca secukupnya agar tidak lengket. Dan terakhir, giling adonan ke bentuk mie. Kalau kayak gini anak-anak langsung semangat nih kayaknya makan. Raffello semangat gak kalau mie-nya warna-wani gini? Iya. Untuk gini nih Raffello suka makanannya. Oh gitu. Raffello bisa bantuin hias-hias mau? Yuk. Oh itu apanya tuh? Ini kaldu ayam. Oh jadi abis direbus pakai air biasa terus disiramin lagi pakai kaldu ayam? Iya bener. Biar wangi. Oh. Wow. Coba Raffello. Raffello mau bantuin tantenya gak? Kita kasih kecapnya. Oh dikasih kecapnya dulu tuh. Kalau udah kasih kecapnya dulu di sini. Tuangin ke minyak. Oke. Yang ini satu cup lagi nih Raffello. Ini apa Tante? Kecap asin. Oh jadi kasih satu sendok kecil kecap asin gitu ya. Yang ini lagi sekarang. Ini satu sendok besar ya? Minyak bawang. Keep your eyes on me. Oh dia bikin apa nih Raffello? Bikin apa? X. Bikin X. Oh bikin X. Oke. Sekarang kasih basonya. Kasih basonya Raffello nih. Pakai sendok yang lagi. Kasih basonya. Mau berapa basonya? Dua. Oh satu. Oh banyak ya. Oke. Oh mau satu lagi. Iya banyak. Oh banyak. Oh boleh boleh. Oh banyak oh. Oh mau yang banyak. Boleh. Sudah? Belum. Oh belum. Sudah? Bagus. Bagus. Kasihnya Tante Ibu Bintar di rumah kasih lihat. Ini udah jadi nih. Mi kreatifnya Raffello. Oh mik kreatif maksudnya mik kreatifnya Raffello. Baik. Warnanya hijau suka? Suka. Sekarang kita cobain dong. Mi kreatifnya Raffello nih. Ini enak. Ini enak. Ayo makan. Ini ayam sama jamur. Ini enak ayamnya. Enak. Enak. Ini enak ayamnya. Enak. Ini enak ayamnya. Gak berasa nih udah banyak tips yang aku kasih buat Ibu Pintar di rumah Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu nih buat Ibu Pintar di rumah Buat ikutan giveaway Ibu Pintar Caranya Follow akun Instagram Ibu Pintar di at ibupintar underscore trans tv Posting foto aktivitas Ibu Pintar bersama anak dengan pose sekreatif mungkin Jangan lupa tag ke Instagram di at ibupintar underscore trans tv Dan mention juga 3 orang teman Ibu Pintar ya untuk ikut giveaway ini Nah buat yang udah ikutan giveawaynya Ibu Pintar aku mau ngumumin pemenangnya nih sekarang Selamat ya buat Ibu Pintar di rumah yang udah menang Kamu berhak mendapatkan voucher makan gratis senilai 400 ribu rupiah Dari Hana Masa Ibu Pintar yang lainnya yang belum ikutan yuk buruan ikutan Nah sekarang udah saatnya aku undur diri nih Jangan lupa saksikan Ibu Pintar setiap hari Sabtu jam 9.30 hanya di trans tv Karena ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar Saksikan Ibu Pintar